kemarin jelas-jelas kayak aku divorce kemarin segala macem, itu kan keputusan salah ya yang aku ambil yang gak nanya dulu kabar kisah cinta Giselle dan Rino yang telah usai menyeruak Giselle Anastasia dan Rino Sudarjo disebut-sebut sudah putus Giselle mengunggah perasaannya di akun pribadinya relationship yang tidak dibangun di atas fondasi yang kuat tidak akan panjang tidak hanya itu Giselle dan Wijaya Saputra tertangkap kamera berada di Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu saat menyaksikan pertandingan basket Giselle dan Wijin terlihat romantis sesekali tangan Wijin tampak memegang kepala mantan kekasihnya itu dengan mesra Rino kemudian membalas dengan tak lagi mengunggah kebersamaannya dengan Giselle retaknya hubungan Giselle dan Rino memang sangat mengejutkan sejak menjelian asmara pada November tahun lalu, keduanya tampak bahagia Giselle yang pernah merasakan pahitnya perpisahan dengan Gading dan kemudian dengan Wijaya Saputra seolah menemukan cinta sejati yang selama ini ia impikan Giselle bahkan berharap hubungannya dengan Rino akan berakhir di pelaminan namun sayang, waktu akhirnya menjawab semuanya Giselle yang dulu begitu memuja Rino, kini hanya bisa pasrah menerima nasib cintanya